Intro Kawasan Gading Serpong, Tanggera Ada yang mau diburu nih kali ini kulinernya bersama Ivan Kabul Kulinerannya apa ya kira-kira? Kita ikutin aja yuk Hai Budis, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama aku Ivan Kabul Tapi sebelum aku ngomong panjang lebar, aku mau ingetin dulu nih Jangan lupa, kemana-mana kita harus utamakan kesehatan Jadi jangan bro pakai masker, oke? Nah sekarang aku lagi cari-cari makanan Dan tadi pas aku lewat, denger-denger disini ada salah satu makanan yang viral banget Yaitu Sototangkar Bang Ebo T unfamiliar Bener banget nih, Sototangkar Bang Ebo ini emang lagi viral Penasaran deh, apa sih yang bikin Soto ini beda dengan Sototangkar lain ya? Yaudah langsung aja kita cobain Bu, saya pesen Sototcampur sama Sotopisa ya Bu ya? Pastinya nih antrian pembeli bukan tanpa alasan kudis Terlebih dari jam makan siang Wah udah pasti siap-siap antri ya Sambil menunggu pesanan datang Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan Salah satunya membawa alat makan sendiri Seperti Iva nih First impression aku Daging sapinya tuh berasa banget Jadi kalau kalian suka makan daging sapi Satenya enak Daging sapinya berasa Terus bakarannya juga berasa Juicy Tapi gimana rasanya ya Kalau satenya dibakar dimakan bareng sama kuas sotonya Hanya makin lazis ya Lidahku bergoyang pemirsa Ini menurut aku ya Kalau kudis pernah makan daging Sate Sama soto Itu kan punya rasa masing-masing Kalau kita campur di mulut Jadi satu Itu tuh sensasinya beda Untuk satu tusuk sate sapi ini Harganya 2000 rupiah Biasanya nih Dalam satu porsi soto pisah Sate ini berisikan 5 tusuk Tapi gak akan cukup Dan pasti mau nambah Naipan aja Bilang juicy banget rasanya Sekarang kita lanjutin Icip-icip soto campurnya Secara kuah Sebenernya sama aja kuahnya Cuma memang jus ini Soto tangkarnya Isinya macem-macem Kalau soto pisah terdiri dari kuah dan sate sapi Nah soto campurnya nih Isinya daging sapi dan jeruannya Wih mantep Ada kikil dan babar Masih fresh Kita bisa bedain Kalau misal jeruan-jeruan Daging-daging yang udah gak fresh Itu kan rasanya udah gak enak Tekstur juga dikunyah gak enak Ini masih fresh Jadi enak Dengan 12 ribu aja Fudi sudah bisa rasain loh Gimana kelezatan soto tangkar campur ini Kalau mau pake nasi Bisa banget Tinggal nambahin 3 ribu rupiah aja Jadi nih Total soto dan nasi Hanya 15 ribu rupiah aja Dan dalam satu hari Soto tangkar bang Ebo ini Bisa menghabiskan 60 kg daging sapi loh Yes Omset pendapatannya Mencapai 12 juta rupiah dalam sehari Mantap Nah kalau mau kesini Jangan sore-sore ya Karena soto tangkar bang Ebo ini Udah habis biasanya Di jam 3 sore никовר Man 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 Terima kasih.